Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andini Aulia dari kelas 11 MIPA 1 Nomor absen 4 Disini saya akan menjelaskan tentang ikan lohan Ikan lohan Ikan lohan dalam bahasa inggris berarti flowerhorn Ikan lohan merupakan salah satu ikan hias terkenal yang dipelihara di dalam akwarium Karena warna sisik mereka yang hidup Serta benjolan kepala mereka yang berbentuk khas berculuk benjol kelam Ikan lohan mempunyai nama latin yang umum dikenal dengan nama Amphilobus trimaculatus Habitat ikan lohan Aslinya, ikan lohan hanya berhabitat di Malaysia dan Taiwan Namun, saat ini banyak dipelihara oleh penggemar ikan di seluruh dunia Spesies ini biasanya ditemukan di perairan tropis yang hangat dan relatif keras Macam-macam ikan lohan Yang pertama, ikan lohan sensu Jenis ikan lohan sensu memiliki pola bintik pada bagian tubuh mereka dan cenderung berwarna merah muda Ikan ini juga sering dijuluki sebagai ikan mutiara Keunikannya tersebutlah yang membuatnya banyak dicari oleh orang dan memiliki harga jual yang tinggi 200 ribu per ekor untuk ukuran anak Sementara itu, untuk ukuran dewasa, harga ikan ini bisa mencapai 750 ribu per ekor Yang kedua, ikan lohan bonsai Seperti namanya, jenis ikan yang satu ini memiliki tubuh seperti bonsai Yaitu, walaupun ikan telah tumbuh dewasa, tubuhnya tidak akan tumbuh besar Cirika selohan bonsai adalah keberadaan jenong besar dengan berbagai macam warna Seperti merah, silver, kuning, hijau, dan putih Harga ikan jenis anakan bisa mencapai 250 ribu per ekor Sedangkan, untuk ukuran dewasa bisa mencapai 800 ribu per ekor Selanjutnya, yang ketiga, ikan lohan super red dragon Lohan SRD atau super red dragon saat ini sedang banyak dicari Karena memiliki warna cantik dan bentuk jenong yang dinilai unik Jenong pada lohan yang satu ini merupakan jenong yang paling besar dibandingkan dengan jenis lohan pada umumnya Ciri khas dari ikan SRD adalah ada dua warna yang berbeda pada tubuh ikan Untuk harga jenis ikan yang satu ini, 400 ribu untuk ukuran anaknya Sementara itu, harga untuk ikan dewasa bisa mencapai 3 juta per ekornya Yang keempat, lohan kemalau Lohan kemalau biasanya berwarna merah pada bagian kepala dan jenong Sedangkan pada bagian tengah hingga ekor berwarna merah kekuningan Ikan jenis ini juga memiliki corak bintik kuning dari kepala hingga ujung ekor Untuk harga jenis lohan kemalau biasanya dibanderol hingga 600 ribu untuk ukuran dewasa Sedangkan untuk ukuran anak sekitar 150 ribu per ekor Selanjutnya yang kelima, ikan lohan kamfa Jenis ikan lohan kamfa merupakan ikan yang berasal dari negara-negara di Asia Tenggara Harga ikan ini untuk ukuran anakan berkisar 850 ribu per ekor Sedangkan untuk ukuran dewasa bisa mencapai 3 juta 500 ribu untuk yang standar Yang keenam, ikan lohan Super Red Sinspilum Ikan lohan ini termasuk dalam jenis yang sangat langka Terutama di Indonesia Karena kelangkaannya, ikan ini dibanderol dengan harga yang sangat mahal Satu buah anakan ikan lohan Super Red Sinspilum dapat mencapai 400 ribu Sedangkan ikan dewasa bisa mencapai 2,5 juta Ikan ini juga dapat tumbuh sangat besar Sehingga membutuhkan akwarium yang memiliki ukuran cukup lapang Yang ketujuh, ikan lohan king kamfa Ikan yang satu ini merupakan anakan yang dibuat oleh breeder ikan lohan kamfa di Thailand Lohan king kamfa memiliki ukuran jenung yang besar Sehingga lebih unggul dibandingkan dengan ikan kamfa biasa Karena ukuran jenungnya yang besar tersebutlah Ikan yang satu ini memiliki harga fantastis Harga untuk ikan ini mencapai 1,2 juta ribu per ekor Selanjutnya, pakan ikan lohan Pakan ikan lohan dibagi menjadi 2 jenis Yaitu, makanan yang alami dan makanan yang buatan atau pabrikan Makanan alami ikan lohan Yang pertama, cacing Sudah tidak perlu diragukan lagi Jika cacing memang sangat baik untuk makanan ikan lohan Agar ikan lohan cepat besar dan jenung Yang kedua, kelabang Ternyata, kelabang bisa membantu memerahkan dan mempercantik warna ikan lohan Yang ketiga, ikan kecil Kandungan lemak yang terdapat pada ikan kecil Sangat bagus untuk memberikan nutrisi dan untuk membantu pertumbuhan ikan Dan tentunya, supaya jenungnya bisa membesar dan ideal Yang keempat, udang Kandungan beta-karotin pada udang dapat membantu mempercantik warna ikan lohan Namun, dalam memberikan makan udang ini, jangan langsung diberi kepada ikan lohan Bersihkan dan buang sungut-sungut pada udang Karena beresiko melukai mulut ikan lohan Yang kelima, jangkrik Pemberian jangkrik pada ikan lohan yang mampu merangsang perubahan ikan lohan Utamanya untuk pertumbuhan sirip, ekor, dan pastinya jenung ikan lohan Lanjutnya, makanan pabrikan atau makanan buatan Yang pertama, ada pelet Okiko Platinum Heat Huncher Pakan pabrikan yang pertama ini adalah makanan yang difokuskan untuk membantu menumbukan jenung ikan lohan Pelet ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi Selain kandungan proteinnya yang tinggi, pakan ini juga mengandung spirulina yang dapat membantu pertumbuhan ikan Dan pastinya sangat baik untuk mempercantik warna ikan Yang kedua, pelet Tetralohan Pakan yang selanjutnya ini juga sangat baik untuk membantu menumbukan jenung ikan lohan Serta membantu pembentukan sel warna merah pada tubuh ikan Dengan kandungan nutrisi di dalam pelet ini yang memang khususkan untuk ikan lohan Pelet ini sangat baik untuk diberikan pada ikan lohan Yang dapat membantu mempertanjam warna dan membantu mempercantik warna ikan lohan Yang ketiga, pelet Akari Super Red Lohan Pelet dari Akari ini juga memiliki kandungan protein yang tinggi Yang dapat membantu memperbesar jenung dan membantu pertumbuhan tubuh ikan Selanjutnya yang terakhir, pelet Ukari Super Red Pelet ini cukup baik untuk ikan lohan Meskipun bukan khusus untuk ikan lohan Namun dapat sangat membantu pertumbuhan ikan dan pembentukan jenung pada ikan Pelet ini juga mengandung astansin dan juga probiotik yang berfungsi untuk mencerahkan warna pada ikan lohan Tips memelihara Yang pertama, perhatikan ukuran akwarium Ukuran akwarium yang tepat untuk ikan yang satu ini adalah panjang mencapai 90 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm atau lebih Beri juga penyaring atau filter pada air agar dapat menjaga akwarium tetap bersih Yang kedua, pakan ikan lohan Agar ikan dapat tumbuh dengan baik, kamu harus memberi ikan pakan yang berkualitas Selanjutnya yang ketiga, beri jumlah pakan yang tepat untuk pakan lohan Yang keempat, perhatikan suhu air Perhatikan kualitas dan suhu air pada akwarium agar ikan tidak merasa stres Umumnya suhu pada akwarium harus antara 29 hingga 30 derajat celcius Yang kelima, kontrol pH air Skala pH yang cocok untuk ikan adalah antara pH 7 hingga pH 8 Yang keenam, beri hiasan akwarium ikan lohan Kamu dapat menyimpan asir, betu koral, dan tanaman air di akwarium Agar suasana akwarium terlihat seperti habitat asli ikan Yang terakhir, beri lingkungan yang keenam Pastikan lingkungan tempat tinggal lohan tidak berisik atau dising Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh